Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya dari tim PEMAS Yarsi presentasikan proposal PEMAS kami yang berjudul Penggunaan Aplikasi Sikenting Plus dalam Perencanaan Anggara Stunting Tingkat Bisa di Kabupaten Pandenggelang. Sebagai pendahuluan, stunting merupakan didefinisikan sebagai tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar median WHO. Stunting diseluruhkan oleh multifaktor diantaranya faktor pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layan ANC maupun posnatal, kurangnya akses kemakanan bergizi, setelah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Saat ini di Indonesia stunting masih merupakan masalah yang cukup besar karena angkanya masih di atas 30 persen. Menurut standar WHO, angka stunting itu harus di bawah 20 persen. Sehingga saat ini pemerintah sedang melakukan program percepatan penurunan stunting. Di mana dalam program ini prioritasnya adalah melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan sasaran prioritas ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan 1000 HPK. Di intervensi gizi spesifik ini ditujukan kepada 1000 hari pertama, biaya dilakukan oleh sektor kesehatan bersifat spesifik, jangka pendek dan dicatat dalam relatif pendek. Sementara gizi sensitif, biaya diluar sektor kesehatan, masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK. Nah, penelitian yang sudah dilakukan terkait faktor gizi sensitif dan spesifik dilakukan oleh peneliti Yusnita dan kawan-kawan pada tahun 2009, yaitu faktor-faktor gizi sensitif dan spesifik yang berhubungan dengan satu stunting baduta di Kabupaten Pandeglang. Dari database penelitian ini, disusunlah aplikasi screening stunting, di mana dengan memasukkan data balita, ibu balita dapat mendeteksi screening stunting secara mandiri, serta mendapatkan edukasinya. Keadaan saat ini dengan adanya pandemi, masih banyak target-target penurunan stunting yang tidak tercapai. Beberapa hak kunci yang perlu didorong, diantaranya digitalisasi posyandu, pemberdayaan masyarakat berupa pemanfaatan dana desa, posyandu, dan kader desa. Nah, solusi permasalahan ini adalah aplikasi sistem stunting atau sistem cegah stunting yang sudah dibuat, yang saat ini sebenarnya untuk screening mandiri oleh ibu dengan baduta, juga berisi edukasi untuk ibu balitanya berdasarkan faktor gijis spesifik dan sensitif, namun ini masih hanya untuk penggunaan individu. Nah, aplikasi ini dikembangkan menjadi system thing plus, di mana dapat menggunakan data yang lebih besar, penggunaannya oleh kader dan digunakan di posyandu. Jadi di posyandu, setelah data dikumpulkan, ditambah dengan profil keluarga yang berhubungan dengan gijis sensitif dan gijis spesifik, kemudian bisa dilakukan screening, dan hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan tingkat desa pada saat rembuk stunting desa. Manakah misalnya balita yang membutuhkan air bersih? Manakah balita stunting yang membutuhkan jamban? Manakah balita stunting yang ternyata belum ASI eksklusif sehingga dibutuhkan entah itu penyuluhan atau pelatihan tentang ASI? Manakah balita stunting yang PMT-nya tidak bagus sehingga perlu dibeli PMT? Jadi data dari hasil Cinting Plus ini dapat digunakan untuk perencanaan tingkat desa. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kader posyandu untuk penggunaan aplikasi Cinting Plus, kemudian memberikan simulasi cara penggunaan hasil datanya pada kegiatan rembuk stunting desa. Metode pelaksanaannya untuk persiapan, menyiapkan aplikasinya untuk persiapan sosialisasi, kemudian tahapan pelaksanaannya sosialisasinya berupa dua yaitu pengetahuan penggunaannya dan simulasi rembuk stuntingnya, kemudian tahap analisa untuk input dan analisa data, dan tahap dokumentasi berupa penulisan laporan, penulisan artikel imia, juga pendaptaran haki. Ini adalah tim yang bertugas, Dr. Siti Maulidia, kemudian Prof. Sejalar, Dr. Umi Adi Jaramawati, dan Ibu Hilmat Suryana SEMM. Ini luarannya, targetnya untuk publikasi di Jurnal Nasional berISN, kemudian tambahannya haki, video, dan poster. Ini anggaran biayanya, ini jadwal kegiatannya, diharapkan bisa dimulai di tanggal 12 Desember, kemudian berakhir di tanggal 31 Desember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.